Anda kembali di Borgol, Pemirsa, pasca Jembatan Harmoko di wilayah Kecamatan Bram Itam kembali dikeluhkan warga sekitar maupun pengguna jalan, karena kondisinya yang kian memprihatinkan. Camat Bram Itam, Ren Driawan menyebutkan tahun ini akan segera diperbaiki melalui APBD. Ya, Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Borgol. Tetap saksikan berbagai program menarik bersama Jek TV. Saya, Halim Adrian, pamit undur diri. Jek TV, inspirasi gitu. Beginilah suasana Jembatan Harmoko yang kembali dikeluhkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan. Terlihat Jembatan Harmoko mulai rusak dengan kondisi plat lantai Jembatan terlihat berlubang bahkan berkarat. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan warga, terutama bagi pengguna roda dua ketika melintasi Jembatan tersebut. Terkait hal ini, Camut Bram Itam, Ren Driawan mengatakan Jembatan Harmoko tersebut bakal diperbaiki dan dipastikan pada tahun ini melalui anggaran APBD perubahan tahun 2024. Diketahui, Jembatan Harmoko ini merupakan jembatan yang menjadi akses masyarakat di tiga desa, yakni menuju desa Kemuning, Tanjung Sijulang, dan desa Pantai Gading. Terima kasih, sebelumnya kami sudah mendapat pengaduan dari masyarakat dan kepala desa bahwa kondisi Jembatan Harmoko saat ini sudah cukup memperhatinkan, namun dalam waktu yang sangat singkat, tidak cukup dalam satu hari, perbaikan sudah dilakukan. Karena Bapak Mubati akan memperbaiki jalan tersebut dengan lebih baik lagi dengan membuat jembatan beton, namun setelah pengarasan jalan Harmoko selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mubati yang bersama warga desa Pantai Gading, desa Kemuning, desa Kemuning, desa Kemuning, dan masyarakat Kecamatan Bram Itam seluruhnya. Mungkin bakal tahun ini ada seperti apa, Pak, kalau sesuai arahan Pak Umbadi atau tahun 2025? Kemungkinan direncanakan akan diupayakan pada perubahan 2024, namun jika tidak memungkinkan akan diupayakan di tahun 2025.